Intro Halo Sobat Tanggerang Sport kembali lagi di program Tanggerang Sport Tanggerang TV kembali mengulas informasi dunia olahraga dalam sepekan Berikut cuplikanya versi Tanggerang TV Berita pertama dari Liga Italia, kemenangan atas Napoli dengan skor 1-0 menciptakan sebuah torehan istimewa bagi Lazio Lazio memenangi laga berkat Ciro Immobile Striker Italia itu mencetak gol di babak kedua usai memanfaatkan kesalahan David Ospina Lazio kini telah merangkai 10 kemenangan berturut-turut di Liga Italia yang menandai kemenangan terpanjang dalam secerah klub Pasukan Simone Zaghi tersebut sudah tidak terkalahkan dalam 13 pertandingan laga Berita kedua dari Piala Super Spanyol, Real Madrid berhasil jadi juara Piala Super Spanyol Setelah menang dalam drama adu penalti lawan Atletico Madrid dengan skor 4-1 setelah bermain imbang 0-0 di waktu normal pada laga di jedah Real Madrid lebih dulu menjadi eksekutor Daniel Carvajal mampu mengecoh Janobat yang bergerak ke arah kiri Sementara Saul Niguez gagal melaksanakan tugasnya karena bola tenaganya membentur tinggian gawang Skor 1-0 untuk Madrid Di kesempatan ketiga Luka Madrid kembali mampu mengecoh Janobat Atletico memperpanjang nafas Setelah kiaran tripia mencetak gol Skor 3-1 untuk Madrid Sergio Aramos akhirnya memastikan kemenangan Real Madrid Madrid menutup adu penalti dengan kemenangan 4-1 Berita ketiga dari Liga Inggris, Liverpool belum juga terbendung Di markas Tottenham Hotspur, si merah memetik kemenangan tipis 1-0 Liverpool mendominasi babak pertama dan menciptakan sejumlah peluang bagus Api gol baru didapatkan di menitiga punjapan lewat Roberto Roffirmino Kemenangan ini semakin memukulkan Liverpool di bucah klasemen Liga Inggris 16 poin atas Leicester Sementara Tottenham turun ke posisi 8 dengan 30 poin dari 22 laga Berita kepad dari badminton Fajr Alvian, Muhammad Rian, Ardiyanto gagal melaju ke final turnamen bulu tanggis Malaysia Master 2020 usai ditundukkan Lyon Day Kim Gijung Dengan skor 21-14, 19-21 Fajr Alvian menjadi satu-satunya harapan Indonesia untuk lolos final setelah tiga wakil lainnya kalah Fajr Alvian belajar untuk tidak mudah terbawa permainan lawan Serta harus lebih cerdik mengatasi kreativitas lawan Berita kelima dari UEFA, Liverpool meraih gelar Liga CPN 2018-2019 Meski begitu, justru Barcelona yang meraih pendapatan terbesar di kompetisi tertinggi Eropa musim lalu Blaugrana mendapatkan uang sebesar 117 juta euro Mereka takluk secara agregat 3-4 dari Liverpool Yang menjadi kampiun hanya mendapatkan 111 juta euro Perbedaan 6 juta euro tersebut dikarenakan berbagai faktor Yakni jumlah hadiah uang dari pertandingan Koefisien historis di Liga Champion serta haksiar televisi Nah itulah rangkuman olahraga minggu ini versi Tangerang TV Saksikan terus rangkuman olahraga lainnya di TNG Sport berikutnya Jangan lupa subscribe Youtube Tangerang TV untuk mendapatkan beragam informasi menarik lainnya Terima kasih telah menonton!